Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akhirnya memberikan bonus kepada para atlet Kaltara yang meraih medali di PON 20 Papua. Total hadiah yang diberikan kepada para atlet dan pelatih mencapai 1,4 miliar rupiah plus 1 unit mobil. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang memberikan penghargaan kepada para atlet Kaltara yang meraih medali di PON ke-20 Papua. Menurut Gubernur Zainal, usaha dan kerja keras para atlet Kaltara harus diapresiasi oleh pihak pemerintah. Agar dapat meningkatkan prestasi para atlet ke depannya. Gubernur Zainal memberikan hadiah berupa uang kepada para atlet, pelatih dan ofisial. Dari tiga cabur yakni cabur menembak, layar dan angkat berat. Khusus untuk peraih medali emas, Gubernur Zainal menunaikan janjinya dengan memberikan satu unit mobil. Tadi sudah diserahkan secara simbolis Pak ya hadiah mobilnya Pak ya? Sibolis langsung kepada yang bersantutan. Oh oke, apa itu mobilnya Pak kalau boleh tahu Pak? Ya aris metik. Oh ya aris metik, lah terang. Terpisah Ketua Koni Kaltara, M. Nasir, membeberkan jumlah hadiah bagi atlet Kaltara yang berprestasi di PON ke-20 Papua. 400 sekian deh. 1,4 miliar. 1,4 sekian ada lewat lebih. Itu termasuk mobil atau di luar? Di luar mobil. Jadi kalau mobil itu itu bentuk apresiasi Pak Gubernur terhadap atlet yang berprestasi di luar daripada hadiah yang 1,4 miliar lebih. Peraih hadiah 300 juta rupiah plus satu unit mobil yakni Nasruddin mengaku belum mengetahui akan digunakan untuk apa hadiah tersebut. Peraih emas dari cabur menembak PON ke-20 Papua ini mengatakan dirinya tidak pernah memikirkan hadiah dan hanya berfokus pada latihan dan pertandingan saja. Pria kelahiran Tarakan 28 tahun lalu ini mengatakan ke depan dirinya mempersiapkan diri mengikuti seleksi ASEAN Games. Kalau sekarang bulan depan sudah ikut Bin Lad untuk persiapkan ASEAN Games untuk Bin Lad. Sementara nanti tanggal 3 baru pre-cast nanti pemeriksaan kesehatan di Cibung. Untuk diketahui pada perhelatan PON ke-20 Papua, Kontingen Kaltara berada di peringkat 32 dengan raihan 1 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Dari Bulungan Muhammad Aras, TVRI Kalimantan Utara melaporkan. Sampai teman dimulai dunaya 23.